Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akhirnya dilaksanakan bulan Mei ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pasalnya, dalam Munaslub inilah akan dipilih pengganti Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Beringin ini. Stia Novanto dan Ade Komarudin dianggap sebagai calon kuat yang akan bertanding dalam perebutan kursi kepemimpinan Partai Golkar dalam Munaslub kali ini. Kedua tokoh politik ini dianggap telah mendapat terstu dari para politisi senior Partai Beringin. Ya tampaknya memang Munaslub ini didominasi oleh dua orang yaitu Ade Komarudin dan Stia Novanto. Mereka sudah punya hubungan lah secara organisatoris maupun hubungan secara personal dengan DPD 1 dan DPD 2 yang memang punya hak suara. Yang kedua, Stia Novanto maupun Ade Komarudin itu saya kira punya hubungan yang juga dekat ya dengan umpamanya unsur pemerintah seperti Jisuf Kala. Stia Novanto diprediksi akan melenggang mulus untuk menggantikan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena berdasarkan fakta sejarah, kepemimpinan Partai Golkar dalam dua periode terakhir dipegang oleh politisi yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Mengelola partai apalagi sebesar Golkar itu tentu membutuhkan kos yang sangat tinggi. Nah Stia Novanto saya kira dalam perspektif ini mewakili sudut pendang itu. Jadi para pemilih atau para pemegang hak suara melihat bahwa Stia Novanto bisa lebih mengorganisatoris ya Partai Golkar karena dia bisa mengeluarkan duit dari kantongnya sendiri untuk kepentingan Partai Golkar. Nah mungkin ini yang menjadi kelebihan Stia Novanto. Baik Stia Novanto maupun Akom memang sama-sama sudah mendapatkan dukungan dari kelompok internal Partai Golkar. Meskipun demikian ada faktor eksternal yang saat ini tidak mungkin dipandang sebelah mata oleh para pemilik suara dalam kontestasi ketum Partai Golkar. Setidaknya hal inilah yang akan memuluskan salah satu keinginan mayoritas kader dan petinggi partai untuk Golkar periode 2016-2019 yakni kembali ke hitok partai. Siapapun ketua umumnya tapi harus nyaman di hati atau di mata presiden. Untuk apa? Ya untuk agar presiden ini bisa membangun konsolidasi politik sehingga pemerintahnya bisa lebih efektif. Bagi Stia Novanto, fakta eksternal itu mungkin tidak akan menjadi kendala. Terlebih, sempat beredar isu yang menyatakan bahwa Menteri Senior Kepercayaan Presiden telah menyatakan keberpihakannya untuk Stia Novanto. Tadi kan dari faktor Abu Rizal, Abu Rizal nyaman sama Stia Novanto menurut saya. Juga si Jokowi juga sudah mulai ngelimbang-limbang Stia Novanto atau itu. Namun tidak demikian dengan adek Komarudin. Bila faktor kenyamanan menjadi pertimbangan dukungan dari pemerintah, maka sikap politik Akom di masa lalu dinilai menjadi batu ganjalan Akom untuk terpilih menduduki kursi Golkar I. Sebagai anggota DPR periode 1999-2004, Akom dinilai bersama dalam kelompok pendukung penggulingan Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Impeachment Gustur atau pemakjulan apa itu kan, itu siapapun yang mengusulkan itu kan sudah menjadi kesepakatan MPR secara demokratis loh ya. Akom juga dinilai sebagai politisi yang berkiblat pada kepentingan seperti keputusannya yang tidak sesuai dengan janjinya saat menjadi ketua DPR menggantikan Stia Novanto pada bulan Januari 2016 lalu. Kalau Mas Adi Komarudin ya, itu mungkin yang agak dipersoalkan adalah komitmen pribadinya, misalnya pada saat dia mau diangkat menjadi ketua DPR, RI dia berjanji untuk tidak mencalonkan menjadi ketua umum, tanda tangan. Tapi pada waktu ditanya, kamu kok mencalonkan? Kamu kan sudah menandatangani surat perjanjian seperti itu. Dengan peta kedua calon itu, maka bukan mustahil bila Presiden menimbang Stia Novanto dan mengempikan Akom sejak awal. Pasalnya, Presiden tentu akan menutup rapat segala resiko yang akan menjatuhkan kekuasaannya, terutama di tengah banyaknya kebijakan komunitas saat ini yang mengundang kontroversi. Meskipun demikian, Jokowi bukan sama sekali tidak mempertimbangkan Wapres Yusuf Kala. Meskipun seolah menyuarakan suara Presiden, netralitas pemerintah yang disuarakan Yusuf Kala sebenarnya mencerminkan kegundahan hati Wapres bila dukungan pemerintah untuk Setnof benar-benar menjadi nyata. Pak Yusuf Kala ini mungkin kurang nyaman juga dengan Stia Novanto. Nah, kalau tidak nyaman dengan Stia Novanto, kemudian urusannya mungkin sekali adik Umarudin. Sehingga bukan mustahil, bila tim politik Presiden sudah bekerja untuk menentukan calon lain berdasarkan selera politik Presiden. Dan bila benar komunikasi itu terjadi, maka Golkar benar-benar akan menjadi partai yang dipimpin oleh seorang putra mahkota. Saya melihatnya ini pertarungan di tiga orang itu yang paling berpeluang, Setia Novanto, Dekomarudin, dan Erlangga Hartarto. Saya juga bisa salah, bisa jadi pemilik suara tidak menginginkan hal itu, tapi ini patut ditunggu. Nah, bahkan istana pun nampaknya memperhatikan dengan sangat pergerakan yang terjadi di Golkar. Jika di papan atas, Setnof berhadapan dengan Akom, maka pada dimensi yang berbeda, Aziz Yamsuddin bertarung dengan kandidat lainnya, Erlangga Hartarto. Keduanya disebut-sebut menyimpan asa besar untuk mengantungi kartu as dari Presiden. Tapi kalau memang kemudian juga dua-dua itu bersikuku keras dengan alasan masing-masing, mungkin bisa muncul kuda hitam. Namanya Erlangga Hartarto. Nah, bisa muncul, bisa muncul. Komprominya apa? Kalau masing-masing berkutat kepada argumentasi yang memang masing-masing bisa diterima bahwa dua orang, dua-dua orang ini memang apa itu, yang sudah tidak bisa lagi di, apa itu, di, apa itu, di, jadi, di, akomodasi suma kekurangannya, mungkin bisa muncul, apa itu namanya, Erlangga Hartarto. Siapapun yang akan menjadi calon kuat penantang Setnov dan Akom yang pasti, pemilihan Ketua Umum Partai Golkar kali ini memiliki magnet tersendiri di kalangan elit politik tanah air. Perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar sesungguhnya juga diwarnai oleh pertarungan perebutan pengaruh di pemerintahan yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, dan satu orang Menteri Senior yang tidak mungkin diabaikan. Menariknya, siapapun yang menjadi pemenangnya Ketua Umum Partai Golkar baru akan membawa Golkar kembali ke hitung awal sebagai partai yang senantiasa bergandingan mesra dengan kekuasaan.